Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa TVMU di seluruh tanah air Alhamdulillah berjumpa bersama kami Dalam program catatan akhir pekan TVMU Dan kembali bersama saya Isha Marcia Dan pemirsa seperti biasa kita akan membahas Berbagai persoalan Mulai dari persoalan kebangsa dan keumatan Tentunya bersama Ketua Pemirang Pusat Muhammadiyah Bersama Ayah Anda, Prof. Dr. Danang Kahbat Dan langsung saja kita sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar ya Anda? Baik Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Tiap waktu kita juga terus membahas Tentang perkembangan situasi kebangsaan Apakah itu berkaitan dengan persoalan politik Ekonomi maupun sosial Dan belakangan kita lihat Situasi politik Kita telah disajikan Bagaimana para elit bangsa Sudah mencoba kembali merajut Bagaimana mengembalikan Suasana kebangsaan yang positif tentunya Nah insya Allah kali ini kita akan bicara tentang Koalisi dan oposisi Tentu dalam konteks demokrasi di tanah air, Prof. Nah sebelumnya kita akan bahas tentang Rekonsiliasi, Prof. Yang kita lihat beberapa waktu belakangan Sebelumnya Di episode sebelumnya kita sudah Bagaimana Sampaikan Bagaimana persaikatan Muhammadiyah terus mendorong Agar para elit bangsa Baik di kubu 01 maupun 02 dulunya Nah sekarang gak ada bahasa kubu-kubu Untuk mampu mengembalikan Suasana kebangsaan tentunya yang positif Dalam konteks rekonsiliasi Nah sekarang bagaimana Prof melihat realita ini Ya Bismillahirrahmanirrahim Jadi Kita wajib bersyukur pada Allah SWT Mengucapkan Alhamdulillah wa syukurillah Karena bangsa ini tidak terpecah Ada kemarin pertemuan antara dua tokoh Atau calon presiden Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu Memberikan gambaran bahwa sekarang itu Sudah tidak terjadi lagi kubu-kubuan Dan ini indahnya menjadikan Contoh bagi masyarakat tuas Yang sampai kemarin itu kan Sebelum terjadinya pertemuan itu Masih Mengadakan Oh Manuver-manuver baik Di kubu 01 maupun 02 Setelah Adanya pertemuan ini Rasanya Menurut saya sekarang Melayu adem dan terjadi rekonsiliasi masyarakat Mereka bersatu kembali Bahu-membahu menghadapi persoalan-persoalan bangsa yang rumit ini Dan tidak mampu untuk diselesaikan oleh peseorang atau perkelompok Perlu ada kerja sama semua pihak Sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang maju ke depan Segala persoalan teratasi Baik ekonomi, politik, sosial, dan budaya Juga soal-soal teknologi yang dimana kita ini terus lanjut ketinggalan di berbagai hal Karena Apalagi kalau kita terjadi konflik Akibat pemilu Saya kira pemilu ini Sudah menghasilkan secara konstitusi Adalah salah satu pemenang Walaupun ada pihak-pihak yang lawannya tidak begitu puas Tapi itu kan sudah kesepakatan bersama melalui jalur konstitusi seperti itu Maka saya sangat salut pada calon presiden Prabowo yang berani untuk mengesampingkan egonya Untuk terus mengadakan apa semacam penyalahan-penyalahan itu Dan dia datang ke Pak Jokowi bersama-sama di gerbong MRT Sehingga terjadilah yang disebut rekonsiliasi bangsa ini Kalau dari persoikatan Muhammadiyah mungkin ada catatan-catatan terkait rekonsiliasi apa saja yang perlu dibenahi Atau suasana kebangsaan seperti apa yang perlu dikembalikan Ya saya kira pemilu ke pemilu itu kan jadi pelajaran bagi kita Orang-orang yang atau bangsa yang bagus itu bangsa yang berani belajar Belajar menjadi arah yang lebih baik ke depannya Makanya sungguh tidak baik kalau kita menjadi stagnan tetap saja begitu kelakuan kita itu Atau ke depannya itu makin buruk, makin curang, makin itu kan tidak elok maksud saya Oleh karena itu ini jadi lapangan pelajaran bahwa hari esok itu lebih baik Lebih mengerujuk kepada moralitas dan pada konstitusi kita Jadi jangan dilanggar itu Karena ini kan demokrasi, demokrasi itu kan belajar bagaimana rakyat dilibatkan dalam penentuan kebijakan Baik penentuan kebijakan secara makro yaitu memilih para pemimpin mereka termasuk perwakilan mereka maupun kebijakan bersebut mikro Nanti dalam penentuan kebijakan dan arah bangsa ini yang lima tahun juga dilibatkan rakyat ini melalui DPR dan konstitusi Dan alat-alat atau kontrol lain yang disahkan oleh konstitusi Nah kalau kita melihat maka elit sudah melakukan rekonsiliasi Mungkin Muhammadiyah juga sempat menyuruti bagaimana kader-kader yang dibawah yang punya keterlibatan secara langsung Tentunya yang punya kecenderungan secara emosional mempertahankan posisinya sebagai kubu ini atau kubu yang lainnya Itu bagaimana? Ya saya kira nggak usah Saya kira semuanya kader-kader Muhammadiyah itu sadar diri bahwa ini kan sudah usai Pesta sudah selesai The game is over Jadi permainan sudah selesai Terus juga pesta-pesta sudah kita beresin Semua kursi ya sudah selesai Sekarang tinggal realitas kita seperti apa Apa mau terus begitu Dan itu membahayakan keutuhan bangsa dan nanti membuka peluang bagi orang lain Untuk menghasilkan bangsa kita Saya kira perlu kesadaran dan tidak emosional bagaimanapun juga Kita tahu memang ada kekurangan Tapi kekurangan itu kan bagian dari culture kita Bagian dari kebudayaan kita yang Kita agak susah ya karena ini prosesnya proses lama Proses yang itu Sedikit demi sedikit ke depan harus diperbaiki Sekali lagi diperbaiki sistemnya Diperbaiki lagi cara operasionalnya Terus juga diperbaiki lagi tingkat kontrolnya Saya kira itu ke depan itu harus Dari sekarang itu sudah harus mulai Semua pihak harus menyadari bahwa itu terjadi kekurangan Dan kekurangan itu menurut saya sangat berbahaya Kalau itu harus diteruskan ke depan Maka Muhammadiyah sering menghimbau melalui pernyataan ke Tua Umum Maupun pernyataan-pernyataan dari bagian-bagian termasuk lembaga hukum Majelis hukum dan HAM Kita mengeluarkan pernyataan itu dalam rangka perbaikan ke depan Untuk menyongsong demokrasi ini harus berjalan secara bagus Secara soft secara diterima semua pihak Itu saja mungkin Menurut saya itu yang harus diperhatikan ke depan Baik Prof, itu membangun demokrasi kita yang lebih dewasa tentunya Ya Baik Prof, mungkin ada banyak catatan juga Tentang tadi pas ke rekonsiliasi Bagaimana masyarakat melihat adanya persoalan Tentang bakal menjadi koalisi atau berdiri sebagai oposisi Ini yang menjadi catatan Dan ini kita akan bahas di segmen berikutnya Prof Dan belum bisa tetap bersama kami dalam program Catatan Akhir Pekan TVMU Terima kasih